O-nei-chanが kita, atasih aliansi Kyoraku melawan Tokinada dan pada akhir pertarungan tersebut mereka, para aliansi Kyoraku ini berhasil mengalahkan Tokinada hingga membuatnya babak belur penuh luka Well, tanpa menunggu waktu lama, sebelum kita lanjutkan ceritanya, pasang dulu sabuk keaman dan segera bunyikan tombol loncengnya Di awal chapter ini kita masih diperlihatkan dengan situasi pertempuran yang terjadi di dalam Kyoraku dimana saat itu, Tokinada yang sebelumnya telah babak belur dihajar Hisagi dan Ginjo tengah memutuskan untuk melarikan diri dari area pertempuran. Saat itu dengan menggunakan sebuah kain yang telah dimantra Aikido, Tokinada berhasil memindahkan dirinya ke dalam ruang kendali yang ada di dalam istana mengapung Di sana, Tokinada pun langsung berusaha mengaktifkan sebuah senjata rahasia yang telah dia persiapkan untuk situasi saat ini senjata itu adalah sebuah meriam Kido yang nantinya akan dia gunakan untuk melenyapkan semua orang yang ada di bawah istana senjata ini dipercaya memiliki kekuatan yang sangat besar bahkan tingkat kehancurannya mirip seperti senjata militer di era modern saat ini akan tetapi, di saat Tokinada hendak menggunakannya, secara tidak terduga rupanya senjata ini telah dinonaktifkan oleh seseorang menyadari hal itu Tokinada pun sontak merasa heran hingga tak berapa lama tiba-tiba saja dirinya dikejutkan dengan munculnya sebuah suara yang bergema di dalam ruang istana suara itu adalah suara dari Kisuke Urahara yang mana diketahui Urahara ini ternyata merupakan orang yang telah mensabotasi senjata rahasia milik Tokinada tersebut kemudian setelah berdebat cukup panas dengan Urahara di sana Tokinada pun langsung menjalankan rencana selanjutnya dimana saat itu, Tokinada mulai mengaktifkan Tenkai Kechu untuk segera memindahkan istana mengapung menuju kota Karakura dan tidak hanya itu saja, Tokinada juga menonaktifkan sistem mengapung istana itu hingga membuat istananya pun perlahan mulai runtuh ke bawah di sisi lain, Urahara yang menyadari hal itu kemudian langsung memperingatkan semua yang ada di bawah menggunakan pengeras suara yang bergema ke seluruh penjuru istana dan tentunya Urahara juga menyampaikan bahwa dirinya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah hal buruk terjadi sementara itu, para Arankar Shinigami, Quincy, dan juga Fullbringer yang ada di bawah istana kini mulai merasa panik dengan peringatan dari Urahara tersebut mereka pun mencoba mencari cara untuk menghentikan runtuhnya istana sekaligus menghentikan proses pemindahannya lalu di tengah kepanikan tersebut tiba-tiba saja telah melesat seorang Fullbringer wanita yang langsung berusaha menahan runtuhnya istana dia adalah Aura Michi Bane yang mana saat itu dengan kekuatannya yang tersisa, Aura menciptakan pusaran angin untuk menahan jatuhnya kepingan istana agar tidak jatuh menimpa orang-orang yang ada di bawah di sisi lain, Tokinada yang mengamati hal itu dari ruang istana, kemudian menyuruh Ikone untuk segera membunuh Aura yang mencoba menghentikan rencananya meski saat itu Tokinada berada di dalam istana tapi suaranya mampu terdengar oleh Ikone berkat pengeras suara yang dia gunakan lalu setelah memberikan perintah itu Tokinada pun mulai mengucapkan salam perpisahan kepada semua orang yang ada di sana, yang mana hal ini menunjukkan bahwa Tokinada tampaknya hendak pergi meninggalkan tempat tersebut sementara itu Ikone yang saat itu masih bertarung dengan Zeraki kemudian dengan cepat langsung bergerak ke arah Aura untuk melaksanakan perintah dari Tokinada dan tanpa ada keraguan sedikitpun Ikone langsung bersiap melancarkan sebuah serangan ke arah Aura namun sebelum serangan itu dapat dilancarkan tiba-tiba saja Ikone telah diserang kembali oleh Zeraki yang sepertinya masih ingin bertarung dengannya saat itu Zeraki tampaknya sangat ngotot ingin menyelesaikan pertarungannya dengan Ikone sampai akhir karena bagi Zeraki sendiri pertarungannya melawan Ikone merupakan pertarungan yang cukup membuatnya terhibur bahkan saat ini agar pertarungan menjadi lebih seru Zeraki sengaja tidak melepaskan Shikai dan hanya membuka penutup matanya saja dan dengan semangat yang membara itu Zeraki pun langsung memulai kembali pertarungannya melawan Ikone akan tetapi di tengah pertarungan yang sangat sengit itu tiba-tiba saja telah muncul seorang Shinigami yang langsung berdiri di tengah-tengah Zeraki dan Ikone Shinigami itu adalah Suhei Hisagi disana dengan sedikit agak gemetar Hisagi meminta kepada Zeraki untuk menyerahkan masalah Ikone pada dirinya meski Hisagi tahu bahwa tindakannya ini akan membuat Zeraki marah tapi berkat tekad kuat yang dengegamnya saat ini Hisagi mampu melakukannya walau sedikit merasa was-was hingga akhirnya setelah bernegosiasi dengan cukup sabar bahkan sempat ditentang oleh Zeraki Hisagi pada akhirnya berhasil membuat Zeraki mengerti fenomena yang sangat jarang terjadi ini pun sontak membuat para Shinigami yang ada disana menjadi terkejut dan seakan tidak percaya mereka benar-benar tidak menyangka bahwa orang seperti Hisagi yang hanya seorang wakil kapten bisa-bisanya berani merebut mangsa dari orang seperti Zeraki yang memiliki sifat arogansi yang sangat tinggi kemudian setelah Zeraki melangkah mundur Hisagi pun kini mulai menghadapi Ikone dan mulai berbicara di sana Hisagi mencoba menyadarkan Ikone bahwa apa yang dilakukannya saat ini adalah sesuatu yang salah dengan cukup sabar Hisagi berkali-kali mencoba meyakinkan Ikone bahwa dirinya harus bisa terlepas dari bayang-bayang Tokinada dan mulai melangkah atas keinginannya sendiri namun sayangnya ucapan dari Hisagi tersebut nyatanya tidak cukup untuk membuat Ikone luluh justru sebaliknya seakan ingin membuat Hisagi diam Ikone langsung melesat ke arah Hisagi dan dengan cepat melayangkan sebuah tebasan pedang hingga membuat tubuh Hisagi pun terbelah menjadi dua dan bersamaan dengan terbelahnya tubuh Hisagi kini kesadaran Hisagi pun perlahan mulai masuk kembali ke dalam alam bawah sadarnya di sana di dalam dunia milik Kazeshini Hisagi kembali berbincang dengan Zenpakutonya itu dalam perbincangannya akhirnya Hisagi mulai memahami maksud dan keinginan Kazeshini selama ini yang mana Zenpakutonya ini ingin agar Hisagi menerimanya sebagai bagian dari diri Hisagi karena ternyata pada dasarnya wujud dari Kazeshini sendiri adalah cerminan dari bayangan Hisagi kemudian setelah Hisagi menerima Kazeshini sebagai bagian dari dirinya kekuatan Kazeshini pun mulai mengalir ke dalam tubuhnya dan dengan telah bersatu padunya kekuatan mereka kini akhirnya tercipta sebuah kekuatan yang mampu memanipulasi hidup dan mati seseorang layaknya seorang dewa kematian yang mana kekuatan ini seakan cocok dengan Hisagi yang sangat mengagumi sosok Shinigami lebih dari siapapun kita kembali ke situasi saat ini dimana saat itu Hikone yang merasa telah berhasil menumbangkan Hisagi kini tengah berjalan ke arah Zaraki untuk melanjutkan pertarungan namun baru saja beberapa langkah tiba-tiba saja Hikone dikejutkan dengan munculnya sebuah rantai yang telah mengikat lengannya Hikone juga dikejutkan dengan telah berdirinya kembali Hisagi dalam keadaan tubuh yang masih utuh seperti sedia kalah kemudian dengan sedikit kebingungan Hikone pun kembali membelah dua tubuh Hisagi dan menghancurkan rantai yang mengikatnya tapi tak berselang lama dari itu secara mengejutkan dihadapannya tubuh Hisagi kembali menjadi utuh dan tidak hanya itu saja dirinya pun juga kembali terikat oleh rantai milik Hisagi lalu seolah ingin memastikan sekali lagi Hikone kembali mengulangi serangannya bahkan sampai dia ulangi berkali-kali namun kejadian yang sama terus berulang tanpa henti meski dirinya berulang kali menebas dan memotong tubuh Hisagi tapi tubuh Hisagi tetap mampu untuk kembali seakan tidak terjadi apa-apa di sisi lain orang-orang di sekitar sana yang melihat fenomena ini sontak juga ikut merasa kebingungan dengan apa yang tengah terjadi pada Hisagi mereka sadar bahwa itu bukanlah disebabkan oleh kemampuan regenerasi tingkat tinggi melainkan ada hal lain yang tidak bisa dijelaskan secara logika sementara itu Hisagi yang sedari tadi hanya terdiam menerima serangan dari Hikone kini mulai angkat bicara saat itu dengan kata-katanya yang penuh keyakinan Hisagi kembali berusaha menyadarkan Hikone untuk berhenti mengikuti Tokinada hingga pada akhirnya untuk membuat Hikone mengerti Hisagi mulai mengeluarkan kemampuan andalannya yang baru saat itu dengan menyebutkan nama bankenya yang bernama Kazeshini Pushi no Kojo Hisagi berhasil menciptakan sebuah gumpalan bola hitam raksasa di atas kepalanya dan bersamaan dengan terciptanya gumpalan hitam itu area di sekitar Hisagi serta Hikone pun terasa menjadi sangat berbeda dari sebelumnya di dalam area itu pergerakan udara dan Reatsu tiba-tiba saja menghilang seakan telah terhenti oleh waktu selain itu dengan diaktifkannya bankai milik Hisagi ini kini telah tercipta sebuah rantai yang mengikat leher Hisagi dan leher Hikone yang mana rantai ini saling menghubungkan mereka satu sama lain sementara itu kyoraku yang cukup terkejut melihat pelepasan bankai dari Hisagi kemudian mulai berkomentar kyoraku mengatakan bahwa bahwa akhirnya sekarang dirinya paham Tidak seperti kemampuan bangkai orang lain yang mampu mengalahkan musuh dengan kekuatan yang hebat bangkainya ini justru mencegah pengguna dan targetnya untuk tidak mengalami kematian mau serangan seperti apapun baik Hisagi maupun Hikone keduanya tidak akan terbunuh selama bankai ini terus diaktifkan karena baginya mau bagaimanapun yang namanya bankai adalah cermin yang memantulkan hati dan pikiran pengguna atau dengan kata lain bankai ini merupakan gambaran dari diri Hisagi yang memang memiliki ketakutan tersendiri terhadap kematian selain itu Hisagi juga bukan tipe orang yang akan sembarangan membunuh musuhnya seperti Zeraki ataupun Shinigami lain Hisagi lebih memilih untuk membawa musuhnya itu pada keadilan daripada harus membunuhnya sehingga bankai yang mampu menolak kematian ini seolah begitu cocok dengan diri Hisagi saat ini namun meski begitu bankai ini ternyata juga memiliki batasan tertentu yaitu jika reatsu dari keduanya sudah mulai habis maka bankainya akan segera berakhir karena ternyata di dalam bankai ini untuk mengembalikan tubuh seseorang ke keadaan semula hal itu cukup menguras banyak reatsu oleh karena itu reatsu yang digunakan disini bukanlah milik penggunanya saja melainkan reatsu targetnya juga ikut turut digunakan jadi bisa disimpulkan ketika Hisagi terbunuh oleh Hikone maka reatsu milik Hisagi maupun Hikone akan diserap oleh gumpalan bola hitam melalui rantai yang mengikat mereka berdua lalu kemudian reatsu tersebut akan digunakan untuk mengembalikan tubuh Hisagi ke keadaan semula sehingga jika sampai mereka terus menerus saling membunuh satu sama lain atau bahkan hanya Hisagi saja yang terbunuh maka reatsu keduanya akan terus terkuras sampai mereka tak mampu berdiri lagi dari sini akhirnya kita paham bahwa bankai Hisagi ini tidak bisa digunakan Hisagi untuk mengalahkan musuh seorang diri penggunaannya sangat bergantung pada rekan di dekatnya yang harus selalu siap siaga menghabisi musuh yang telah terkuras reatsu nya dan saat ini Hikone yang telah mengetahui tentang seluk beluk bankai tersebut lantas mulai kebingungan dengan apa yang harus dia lakukan berbagai upaya telah dia coba dari mulai membelah gumpalan hitam diatasnya memotong rantai yang mengikatnya bahkan sampai memotong-motong tubuh Hisagi menjadi kepingan-kepingan yang sangat kecil Hikone juga mencoba lari dari tempat tersebut namun rantai yang mengikat lehernya berhasil menariknya kembali ke hadapan Hisagi dengan rasa frustasi yang kian melanda dirinya Hikone pun akhirnya memutuskan untuk terus menyerang Hisagi guna memaksa Hisagi mengakhiri bankainya karena Hikone sendiri tahu bahwa meski tubuh Hisagi mampu utuh kembali tapi rasa sakit dari serangannya tetap masih bisa dirasakan oleh Hisagi secara nyata lalu seiring dengan terus dilancarkannya serangan pada Hisagi Hikone pun perlahan mulai merasa kasihan dan tidak tega untuk menyakiti Hisagi terus menerus sambil terus melancarkan serangannya Hikone pun lalu meminta maaf pada Hisagi jika perbuatannya ini begitu menyiksa Hisagi di sisi lain Hisagi yang melihat rasa bersalah dalam diri Hikone kemudian menemukan celah untuk kembali menyadarkan Hikone agar mau meninggalkan ajaran sesat dari Tokinada hingga seiring dengan berjalannya waktu pertempuran ini pun jadi terlihat seperti sebuah kelas pembelajaran di mana orang dewasa tengah mengajari seorang anak kecil yang belum tahu apa-apa kemudian setelah beberapa waktu Hisagi pun akhirnya memutuskan untuk mengakhiri bankainya karena saat itu baik dirinya maupun Hikone telah sama-sama kehabisan tenaga dan kini dengan telah di akhirnya bankai itu Hisagi pun kemudian langsung terjatuh karena kelelahan di sisi lain hal yang sama pun juga terjadi pada Hikone di mana saat itu Hikone juga langsung terjatuh akibat tenaganya telah terkuras habis namun di saat Hikone baru saja jatuh tergeletak tiba-tiba saja dari arah sampingnya telah datang sebuah serangan yang mencoba untuk melahapnya serangan itu ternyata datang dari Iko Mikidomoe yang telah berubah wujud menjadi bentuk yang tidak beraturan sepertinya saat itu Iko Mikidomoe ingin memanfaatkan situasi tersebut untuk merebut kekuatan besar dari dalam tubuh Hikone tapi sayangnya upayanya itu mampu digagalkan oleh Aura yang pada saat itu berkorban melindungi tubuh Hikone kemudian setelah gagal melahap seluruh tubuh Hikone Iko Mikidomoe pun berubah wujud menjadi sosok hollow yang sangat besar disana dia terlihat begitu senang dan sangat bersemangat karena ternyata meskipun dirinya gagal melahap Hikone secara keseluruhan tapi setidaknya saat ini Iko Mikidomoe telah berhasil mendapatkan banyak reatsu yang dia serap saat bergabung dengan Hikone beberapa saat lalu dan kini dengan kekuatan baru yang mengandung kepingan Sol King di dalamnya Iko Mikidomoe pun langsung melesat ke langit dan bergegas menuju istana Sol King diketahui bahwa tujuannya kesana adalah untuk membalaskan gendam lamanya kepada Ichiwe dan Nimaya sekaligus ingin melahap Sol King yang juga tengah berada disana namun sebelum bisa pergi lebih jauh tiba-tiba saja dirinya telah terkena sebuah tebasan kuat yang langsung menghancurkan tubuhnya dan akibat dari hal itu kini Iko Mikidomoe pun berubah menjadi sosok pisau kecil yang memiliki bilah tumpul di sisi lain orang yang telah melancarkan serangan dasyat itu pada Iko Mikidomoe ternyata adalah Kenpachi Zaraki yang mana saat itu dirinya baru saja melepaskan kemampuan Shikai-nya yang memang memiliki daya hancur yang sangat luar biasa sementara itu istana mengapung yang saat ini kian semakin runtuh kini mulai bercahaya menandakan bahwa proses pemindahannya akan segera dimulai akan tetapi sebelum hal itu dapat terjadi tiba-tiba saja di bawah istana tersebut telah terbuka sebuah gerbang gerganta yang sangat begitu besar yang mana dipercaya sengaja diciptakan oleh Urahara untuk memindahkan istana itu ke tempat lain di sisi lain Aura yang rupanya telah mengetahui rencana ini sebelumnya kemudian memutuskan untuk ikut masuk ke dalam gerganta guna memastikan kalau pemindahannya benar-benar berhasil dibatalkan meski hal ini sama saja dengan bunuh diri tapi Aura tetap akan melakukannya karena Aura tahu bahwa dengan tubuhnya yang sudah penuh luka dirinya sudah tak akan mampu bertahan lebih lama lagi namun sebelum bergegas menuju gerganta Aura terlebih dahulu mendekat Hikone yang saat itu tengah diobati oleh Nanao pelukan itu seakan menjadi sebuah salam perpisahan antara sang ibu dengan sang anak dan tidak lupa juga Aura menitipkan pesan pada Hisagi untuk senantiasa menjaga Hikone lalu setelah urusannya disana selesai Aura pun mulai bergegas masuk ke dalam gerganta bersama dengan bangunan istana kita berpindah ke tempat lain tepatnya di kediaman keluarga Tsunayashiro dimana saat itu rupanya Tokinada telah berhasil mengarikan diri ke sana menggunakan tenkai kecu yang sebelumnya telah dia persiapkan namun di saat Tokinada mulai memasuki ruangan dirinya tiba-tiba saja dikejutkan dengan kehadiran Mayuri yang entah bagaimana bisa berada di kediamannya di sisi lain Mayuri yang saat itu tengah berdiri sambil membaca sebuah buku kini mulai menyapa Tokinada yang tengah berlumuran banyak sekali darah saat itu melihat Tokinada yang sepertinya telah gagal menjalankan rencananya sendiri Mayuri pun berkata bahwa kalau saja Tokinada mempercayakan rencana itu padanya maka sudah pasti rencana besarnya itu akan berjalan dengan lancar bahkan Mayuri sendiri mengklaim bahwa dirinya mampu menciptakan sosok pengganti Solking yang lebih baik dari yang telah diciptakan oleh Tokinada dan Aura sementara itu Tokinada yang baru masuk ke sana kemudian tertawa mendengar perkataan dari Mayuri itu sambil menahan lukanya yang cukup dalam Tokinada menjelaskan bahwa sebenarnya dirinya tidak benar-benar ingin menggantikan sosok Solking semua hal yang dia lakukan sejauh ini semata-mata hanya demi kesenangannya saja sehingga saat ini dirinya sama sekali tidak merasa kecewa jika Hikone gagal menjadi sosok pengganti Solking karena kesenangannya dalam permainan ini telah dia capai dengan cukup puas kemudian di tengah perdebatannya dengan Mayuri secara tidak terduga tiba-tiba saja di belakang Tokinada telah muncul seorang perempuan yang langsung menikam tubuhnya dari belakang perempuan yang entah siapa ini memakai pakaian serba hitam layaknya pembunuh bayaran tapi dilihat dari caranya memegang pedang serta dari ekspresi wajahnya yang dipenuhi emosi bisa dipastikan bahwa perempuan ini bukanlah seorang pembunuh yang handal hingga setelah perempuan ini mulai berbicara akhirnya terungkap kalau ternyata perempuan ini menusuk Tokinada karena alasan dendam pribadi bahkan saking dalamnya dendam tersebut sampai-sampai perempuan itu berani menusuk-nusuk Tokinada secara brutal saat itu di sisi lain Mayuri yang masih berada di sana tampaknya tidak terlalu menghiraukan kejadian tersebut seolah tidak merasa terganggu dengan tenang Mayuri tetap fokus membuka setiap halaman buku yang tersimpan di salah satu sudut ruangan dari ekspresinya sepertinya Mayuri juga tidak memiliki hubungan dengan perempuan yang baru saja datang itu sementara itu Tokinada yang mendapat tusukan tersebut dari seorang perempuan yang tak dia kenal saat ini hanya bisa pasrah tanpa bisa berbuat apa-apa karena sebelumnya dirinya memang sudah sangat terluka parah akibat pertempuran di Kyogoku namun terlepas dari semua itu Tokinada cukup terkejut dengan apa yang dikatakan di akhir hayatnya ini dia tidak menyangka kalau di akhir hayatnya ini dirinya akan tewas di tangan orang asing yang tidak dia kenal bukan oleh Tosen yang memiliki dendam padanya bukan oleh Kyoraku yang membencinya bukan juga oleh Hisagi yang begitu menentang tindakannya tapi dirinya akan tewas di tangan pembunuh amatir yang motifnya hanya sekedar dendam pribadi saja hal ini tentunya cukup ironis bagi Tokinada yang merupakan seorang penjahat tingkat atas dan kini dengan mulut yang kian banyak memuntahkan darah Tokinada pun mulai mengoceh berbagai hal nama-nama seperti Kyoraku, Ukitake, Ginjo, Aura, Hisagi, bahkan Tosen berulang kali dia sebut seakan mereka semua tengah berada di situ mendengarkan ucapannya hingga akhirnya Tokinada pun mulai hilang keseimbangan dan perlahan mulai terjatuh ke lantai dan bersamaan dengan hal itu kini suara ocehannya pun juga sudah tidak terdengar lagi yang mana hal ini menandakan kalau saat ini adalah saat di mana Tokinada mehembuskan nafas terakhirnya well teman-teman sangat menarik untuk mengetahui akhir cerita yang akan disajikan pada live novel satu ini kira-kira apakah yang akan terjadi selanjutnya setelah Tokinada mehembuskan nafas terakhirnya serta bagaimanakah nasib kelompok aliansi Kyoraku yang saat ini masih berada di Kyogoku pantengin terus channel ini karena ceritanya tinggal satu chapter lagi so sampai jumpa di video selanjutnya salam Bleach Lover